Romansa antara Eddie Brock dan simbiot kesayangannya berlanjut. Kali ini hubungan mereka diganggu dengan kehadiran simbiot yang lebih brutal, lebih merah, dan lebih berbahaya. Venom, let there be carnage. Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldie. Terima kasih telah menonton. Seperti yang di tease, sebelumnya pada after credit scene Venom yang pertama, Cletus Kasady, si pembunuh berantai yang mendapatkan cipratan transferan simbiot dari Venom akibat menelan darah Eddie dan akan menjadi ancaman baru bagi Eddie Brock. Entah kenapa film ini terasa sangat reburu-buru secara pacing, entah mereka dikejar deadline atau badai multiverse yang akan datang. Sama sekali gak bisa santai untuk menjelaskan gimana hubungan masa lalu Cletus Kasady dan Eddie Brock. Hingga action fighting super flashy dengan tata cahaya yang konsistem burem sepanjang film. Karakter desain Venom terasa sangat cocok jadi badut Halloween. Cukup mewakili scene dia bergabung di pesta Halloween karena CGI untuk kostum Venom sangat murah dan sangat jelek banget. Jujur desain kepala Venom versi Tom Hardy ini lebih baik dilengkapi dengan voice actor mirip Optimus Prime itu cukup intimidatif. Tapi untuk desain badan sangat jelek dibandingkan desain Venom versi Topper Chris di Spider-Man 3 dimana desain CG Venom sebelumnya itu terasa lebih slimy dan sangat simbiotik sekali. Dari source materialnya di komik, pertarungan Carnage dan Venom memang berat sebelah. Untungnya kebrutalan mereka sesuai seperti yang di komik. Brutal Fighting Rated R ini bisa-bisanya diklasifikasi jadi PG-13 sama LSF. Udah saatnya LSF bubar atau perbaiki kualitas kerjanya. Karakter sidekick Kletus Cassidy, Francis Barrison atau Shriek bisa dibilang adalah mutant. Dia mendapati mutasi gen sejak di St. Eves. Ini bisa menjembatani Marvel Studios untuk mendevelop mutans di phase 4 atau 5 nanti. Oke karena udah bahas Venom dan Marvel Studios dan masih bertanya emang mereka satu universe? Well, Sony emang dalam tahap mengenalkan Sony Spider-Man Universe yang akan menggabungkan karakter Marvel Sony dan Marvel Studios. Rencana ini juga bisa dibuktikan dengan after credit scene Venom Letterby Carnage dimana Eddie Brock terlempar ke universe lain yang lebih cerah tonenya dibandingkan universe dia sebelumnya. Diperlihatkan juga Venom melihat berita TV yang menayangkan James Jonah Jumson memberitakan Peter Parker dan Spider-Man menjadi buron. Persis seperti dengan after credit scene Spider-Man Far From Home. Artinya Venom Eddie Brock ini sangat mungkin bertemu dengan Peter Parker Spider-Man versi Tom Holland di MCU kelak. Ditambahkan dengan final trailer Spider-Man No Way Home yang rilis Rabu pagi kemarin. Mereka menampilkan konsep multiverse dengan menghidupkan kembali vilain-vilain Spider-Man yang udah dikalahkan oleh Peter Parker baik era trilogi Tobey Maguire atau era Andrew Garfield. akan terasa sangat jorok banget kalau Venom ini bisa jadi masuk ke project next trilogy Spider-Man. Dan Morbius pun demikian menunjukkan dia adalah Venom, dia bertemu dengan Vulture, bahkan ada bukti foto Spider-Man di universe-nya Morbius. Gerakan ambisius dan tentunya sangat membahagiakan bagi spy defense seluruh dunia. Dan akhirnya karakter-karakter Spider-Verse bisa bersatu dalam satu payung multiverse yang saling terkoneksi. So overall, Venom, Let There Be, Carnage memang lebih brutal. Chemistry dan relationship antara Eddie Brock dan Venom pun lebih intim. Tapi sayangnya, storytelling terlalu flashy dan durasi 1 jam 37 menit terasa sangat kecepatan. Kita butuh kengerian ancaman Carnage yang lebih lama lagi dan lebih mematahkan hati Venom ataupun Eddie Brock. Sayangnya, jokes lucu yang gak penting juga berkontribusi bikin cerita Venom vs Carnage ini serasa rollercoaster untuk anak-anak. Padahal kedua vilain ini saling bertengkar dengan cara yang brutal dan sangat tidak ramah anak. Jujur, yang paling menarik dari Venom Let There Be, Carnage adalah scene di after credit scene-nya. Jujur, yang paling menarik dari Venom